Coba kita amati ya, di Nusantara ini kan setiap tujuh abad itu pasti ada puncak kejayaan Nah sekarang hidup di abad keberapa? 14 plus 7, 21 Titus yang mengarah ke periode abad 11, 12 Itu berarti disini menjadi titik yang sangat penting masa peralian dari Mataram Kuno ke Jawa Timur Dulu ada negeri dongeng Mojopahe ternyata ya terbukti Nah dulu kan negara kertagama Suta Suma itu kayak dianggap ahming dongeng Kayak Kancil Nyolong Timun, yang kayak legenda atau yang kayak mitologi Ini adalah Cagar Budaya Situs Adan-Adan Ini sudah masuk ke Undang-Undang Perlindungan Tentang Cagar Budaya Disahkan nomor 2 tahun 2010 Disini sebuah arsat Tuharapala ditemukan posisi berdiri di sebuah lahan kebun durian Di desa Adan-Adan Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri Pembangunan Situs Adan-Adan atau Candi Adan-Adan Kemungkinan beberapa kali terhenti akibat adanya aktivitas erupsi Gunung Kelut Purubah Temuan terbaru dari Riset Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslib Arkenas Menyimpulkan bahwa Situs Candi Adan-Adan tertimbun endapan buruk plastik Hasil letusan Gunung Kelut Purubah Situs di desa Adan-Adan Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri tersebut Juga tertimbun endapan buruk plastik hasil letusan Gunung Kelut Dari sejumlah periode berbeda Karena itu menurut Gehulu Ada dugaan bahwa komplek Candi Adan-Adan berhenti beberapa kali Saat muncul letusan Gunung Kelut Ada sebelas lapisan penimbun Situs Adan-Adan Yang paling tua itu endapan buruk plastik Kelut Purubah Terima kasih telah menonton! 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 nanti kurang adil juga itu sebenarnya harapan yang sederhana dari pasang terus nanti untuk kedepannya mungkin kalau ini dibuka kesana ya ini karena itu yang situs di sana itu kan masih nyambung ya masih nyambung masih Insya Allah nyambung ya ini karena tidak ya tidak menutup kemungkinan ini hanya sebatas di sini saja tapi bisa luas bahkan mungkin sampai ke bawah makam pun itu bisa jadi karena memang belum kelihatan kalau rumian wakda kiasa pasir tahun 16-nya kok dan berita Niko nonton sehing kesurupan apa-apa pun nantos dan ikut lersuh paham secara adan-adan nonton ya untuk berita Niko nonton merga kencing sembarangan sekitar terus ke rasuhan habis itu gila terus habis itu mungkin karena belum siap juga ya balai cagar budaya belum siap terus ditutup tentukan karena dari segi dana dan lain-lain kan kalau enggak mendukung ya mau gerak pakai apa ini loh Pak Samsudin kita kenalkan sedulur-sedulur semua pandemen kabudayan Jawa ini sebagai pemilik kebun ini yang dulunya mungkin campur-sedulur sederang ya menarik rumian konten anda tanda cantik nyangka enggak lo dibawah itu kira-kira ada itu nyangka enggak pernah nyangka enggak Pak Samsudin ya nyangka ya Oh ya Candi kan bawahnya ah ya ya betul betul tahu betul kalau memang kemungkinan dibawah itu ada tapi yang dilalah ini ya sebenarnya yang bejau jenengan yang beruntung karena yang memiliki yang bejau itu soalnya apa ya memiliki lahan yang kebetulan ada situsnya itu sangat beruntung karena walaupun nantinya Dinas Purbakala akan mengelola tapi jelas tidak akan merugikan malah justru biasanya di kemudian hari itu ada semacam apresiasi dari berbagai pihak selain pemerintah mungkin juga pelestari budaya situs-situs internasional biasanya dari LSM luar negeri LSM luar apresiasi kalau BBCB dereng di pun oh enci biasanya ini mah senes ganti rugi tapi ganti untung cik sambun-sambun ngatan dados pohon-pohon dereng wonton pembicaraan dines faintu IFli kalian orangопon 16102222222222225,223222233222223222222222262222232M32223222223222 GOTA له healthier 42322232222222222222222222221222222222222222222223222222222232222222222222322223222222222222222232225222222222222222222222222222322222222122222 ada yang murahkabi, ada yang dianggata ganti untungnya, ganti rutinnya ampun hahaha melalui saya ini, saya khawatir, soalipun pikiran pemerintahnya, saya maju, saya maju biasanya DPRnya, saya maju perkembangan ini, saya maju, saya sangat didengar aspirasi terutama yang punya pemilik aset, tanah kalau di google itu kan, mapnya menjadi gempur ya itu memang dulu, namanya Candi Gempur terus orang-orang datang nah ini nih, yang perlu di.. ini penting ini Candi Gempur itu, kalau rupiah aslinya memang masyarakat sini sudah tahu kalau namanya Candi Gempur karena Candinya sudah ancur juga, oh karena menunjuk dari bentuk atau wujudnya ini juga, ini juga santai mawan orang saya ini orang saya ini orang saya ini di Jawa Tengah itu ini Bapak pulau keturunan ponorogo ponorogo sekarang ibu yud pulau sampai sekarang kebang ini kan sebelum dipecah cerita ini kan ibu ibu Jawa Tengah ibu pun kelahiran diri, tapi ibu juga yang seraget hmm ini bentuk ewa mas menurut dari yang tadi arkeologi artefak yang kelihatan Jiani Buddha Jiani Buddha Jiani Buddha kami Tapa itu yang seperti di Bada Budur itu kan ibu terus ini bahannya juga batu antesit berani jadi kalau ada kemungkinan sambungan dari Mataram Kuno itu ya Bukan Musahil memper 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 kalau di sini ada ditemukan bata merah belum banyak banyak juga banyak wah itu bentengnya itu bata merah oh bentengnya bata merah iya tebal 120 tebal 120 berarti lebih tebal dari yang kumitir iya itu memang kalau indikasi dari batu bata merah itu itu ya lebih tua dari Majapahit kalau batu bata merah yang sebelumnya iya yang besar kalau di sini itu kan dulu kerajaannya kalau Kediri itu kan ada wilayah Singosari terus kemudian Kediri nanti ada Daha, Kahuripan yang kemarin situnya ditemukan di Sumber Beji itu kan mengarah ke Kahuripan dan Daha Sumber Beji Ngorok iya Sumber nah sedangkan di sini ternyata disambung ke barat lagi ini lebih tua dan kalau dilihat dari masa vakumnya peradaban di Jawa Tengah itu kan sekitar akhir abad 10 itu perkembangan kemudian seperti terputus kebudayanya termasuk peninggalan-peninggalan artifat itu seperti sudah berhenti di abad ke-10 ya kalau nggak salah nah setelah itu kan kalau ini memang nanti ditemukan situs yang mengarah ke periode abad 11-12 itu berarti disini menjadi titik yang sangat penting masa peralian dari Mataram Kuno ke Jawa Timur makanya ini yang kenapa badan arkeologi ya cagar budaya pelestarian budaya itu menganggap ini penting sekali itu karena untuk data abad ke-11 dan ke-12 itu sangat miskin sekali eh minim minim sekali kalau memang ini nanti mengarah ke sana kan ini jadi ini merupakan sambungan sambungan dari apa namanya dari peradaban Mataram Kuno ke Jawa Timur apalagi disini kan ini seperti peninggalan tradisi Buddha terus nggak jauh itu disinyalir Hindu kalau Hindu itu kan tipikal atau khasnya Jawa Timur nah dari disini kemungkinan itu ada asimilasi dan akulturasi Buddha ya kalau bicara soal kerupunan umat beragama itu nenek mau nge-ngewedin itu jaman ini pun hebat rukun itu rukun kenal rukun banget nah tempat ibadah tempat suci itu jejer bedakan itu nggak ada masalah itu sebenarnya nanti kalau ke depan itu digali ilmunya jadi tidak hanya dari sisi estetika artefaknya keindahan artefaknya tapi ada ilmu arsitekturnya kemudian ada ilmu urip nah ini yang sangat penting ini loh Pak kita sedang menggalipi itu caranya ilmu uripe nenek mau nge-dwe itu kok dulu itu bisa sampai menguasai sepertiga dunia ya waktu zaman Kerajaan Wajah Pahit, Prabu Hayam Uruk, Mahapateh, Gajah Mada kok bisa menguasai sepertiga dunia saya ini awdw urip zaman sekarang kok bisa dikuasai oleh dua per tiga dunia tidak-tidak di jajah imperialis sekarang kan kebanyakan ini ilmu ini ya jadi ilmu urip zaman sekarang kita pelajari lagi kita gali dan kita koreksi kemungkinan banyak yang keliru banyak yang tidak tepat manusia sudah makin menjauh dari tata hukum keseimbangan alam ini kalau ada sepertinya bisa digalipi atau orang urip zaman biasa ini kocok Benggola ya kocok Benggola dan kita tahu ya kita cerita-cerita sedulur-sedulur di seluruh Nusantara ini ya saya seneng rungok ke cerita ya coba kita amati ya di Nusantara ini kan setiap tujuh abad itu pasti ada puncak kejayaan ya abad pertama katakanlah Kerajaan Kutilama masa Kerajaan Kudungga gitu prasasti newe ditemukan disitu tertulis tahunnya 130 masa ini berarti menceritakan masa sebelumnya itu kayaknya abad 4 tapi kutai itu tapi ada prasasti yang tertulis disitu tahunnya 130 sudah menceritakan Kutai Kutai Lama kalau abad 4 kan berarti disini ada Medang Medang Kamulan ya kan terus abad 5 ada Candi Bima Didieng segala macem apa yang terjadi setelah tujuh abad kemudian Sriwijaya Sriwijaya mulai merintis kejayaan tujuh abad kemudian berarti abad ke-14 apa yang terjadi kejayaan Majapahit ya kan nah sekarang hidup di abad keberapa 14 plus 7 21 siapa tahu ini kita ngalami yang namanya kejayaan Nusantara yang saat ini ya ini yang menjadi doa kita bersama itu kita masih menangi semoga jaya semoga jaya karena kejayaan itu kan artinya ada kemakmuran lahir ada kemakmuran batin kalau sekarang yang kemakmuran batin itu sudah diraih ini batinnya sesuatu kacau balau yang kemakmuran batin itu sudah diraih ini juga tidak ini juga ini juga kebangkrutan ini juga kejayaan batinnya hancur ini juga kekancar nah ini juga sudah jadi masalah yang selamat matah kamu kalau dari zaman zaman Gus Dur itu sama dia orang di kunut dan orang di kunut pun sudah diraih nah Gus Dur itu yang diperlukan yang orang Ape itu ada orang Subuhan itu itu Gus Dur itu versi Gus Dur yang mana ini kalau ada bab kunut itu yang diperlukan Islam itu yang diperlukan Islam yang diperlukan itu yang diperlukan yang diperlukan ini juga tidak diperlukan nah ini kita kan ada yang namanya harapan supaya mengerti kita itu hidup di generasi sekarang itu bisa menangi kejayaannya Nuswantoro maksudnya yang diperlukan kunut yang dikudur-kuduran itu tidak yang diperlukan Islam tapi orang yang diperlukan 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 nah ini yang sedang kita gali ilmu urib karena saat ini banyak situs-situs kardus rempah kardusnya kebetulan ini di Jawa Timur itu kan saat ini tidak ada sorotan Indonesia dunia ikut terperangah yang diperlukan yang dulu yang diperlukan yang diperlukan ternyata ya terbukti nah dulu kan negara kertagama yang seperti legenda atau yang seperti mitologi tapi dengan adanya ditemukan yang temukan anything juga bisa dis swap sejarah ini referensi sejarah tentu buktinya ini yang penting banget ini sedang kita ungkap kita gali karena kita itu masih punya keturunan masih itu tuh anak putus pusing bakal ulip di masa yang akan datang sekarang kita hancurkan juga pilih nasibnya sekarang kita tidak peduli mengusurkan urusan negara kita hancur aku juga tegel karena anak putunya dan anak putunya tidak ada yang berada di sekolah luar negeri awalnya dewa bayangnya tegel mesti tegel kita itu menjadi generasi menurut yang bisa nguri-uri ngurep-purep apa yang menjadi pusaka penindahan atau pusaka warisan koror leluhu ini mengatakan itu sederhana saja katanya sederhana itu tercatat dalam sejarah karena sebagai pemilik lahan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya karena ini kekayaan bangsa indonesia itu itu orang Jawa ngomong yang bales itu ya mesti yang tidak berhubung aneh 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 ini wajah kala iya barangkala itu kala-kala mungkin betul kala biasanya kan di atas pintu candi itu ada ada kala hidungnya ini mata mata iya mulut mungkin disini ada ada sambungannya siung enggak ini mungkin saya runtuh tapi enggak enggak posisi ini mungkin roboh ya roboh barangkali terus ini ada batu ini kan menyudut ada kotaknya ini kemungkinan juga posisi Oh ini barangkali tuh ujungnya jangan-jangan ya di atasnya itu ini kelihatan ini kepala dari patung apa itu namanya atau anunya ini ini makarnya di kanan-kiri itu ya makaran jalanan kiri iya Oh ya ini yang sepasang itu halnya yang kedua ini ya Iya maka kan berarti di atasnya ada-ada lagi untuk ujungnya Iya ini slopnya nih terus ini lihat batu-batu yang di dalam ini apa ini ini umpaka bukannya di dunia mah umpaka rumah oh ya itu yang bulet ini umpaka ini umpaka umpaka itu tataan ganjel ganjel tataan dari pilar atau tokoburu ya Iya dan itu kiri khasnya itu di tengahnya ada lubang itu untuk cokotan dengan kayu atau batu yang di atasnya di sini merupakan ini serbian atau ini potongan-potongan atau parsial-parsial bagian sebuah damunan itu pilar kemungkinan yang bulet itu Iya seperti soko itu tinggi itu ya kalau bentuk ini enggak enggak ya kemungkinan apa ini pilar kemungkinan enggak yang menyanggah satu bangunan kemungkinan barangkali iya di kan garis-garisnya barangkali terpisah gitu kan ini perlu ditumpuk di dinding itu bagian dinding candi atau pinggir luarnya ini kalau melihat materialnya bagian batu-batu hitam andesit andesit dari batuan andesit bagian bawah dari arca bagian arca dengan sikap tangan apa tuh di kurang tahu karena enggak jelas ikonografi jelas sikap tangannya akan semedia mudra sikap tangan tuh Diana mudra membuka dia ini bekas bekas kotak ini kota yang digari karena menurut siap kok betul ya iya iya Terima kasih telah menonton